KERNAVAL SOUND SISTEM Waktu Indonesia Barat, Kasat Lantas Polres Malang, AKP Agnis Juwita mengatakan, kecelakaan nahas tersebut terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tepatnya di Jalan Raya Kedung Boto, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Pakis. Sesampainya di Tempat Kejadian Perkara, TKP, tepatnya di Jalan Menurun, Sopir Lepas Kendali. Bersamaan dengan itu searah di depan kendaraan pikap berjalan tujuh orang pejalan kaki, jelasnya. Ketujuh pejalan kaki tersebut merupakan peserta karnaval yang tengah tampil menuju ke titik finis. Atas kejadian ini satu orang meninggal dunia, yakni Renita Sintia Sari, 14 warga desa Kedung Rejo, Kecamatan Pakis. Sementara itu, enam orang mengalami luka-luka. Saat ini, mereka tengah dirawat di rumah sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!